Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera Saling mendoakan di antara kita, jawablah Jawablah, wa'alaikumussalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Anak-anakku semua Gimana kabar kamu hari ini? Sehat terus? Terus sehat agar bisa belajar dengan semangat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya robal Amin ya Anak-anakku semua sudah siap belajar hari ini? Mantap, luar biasa Sudah siap semua ya Hari ini kita akan membahas tentang Tajwid, hukum, nun, sukun, dan tamid Dan ini dia KD-nya Iya Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya Alangkah lebih afdolnya Kita harus berdoa terlebih dahulu Nah kita baca basmalah bareng-bareng ya Nanti pak guru yang hitung Dari wahid, isnai, salasa Bareng-bareng Bismillahirrohmanirrohim Sekarang pakai tilawati Iya bisa nggak? Iya bareng-bareng Bismillahirrohmanirrohim Mantap Semoga dengan bacaan Bismillah tadi Apa yang kita pelajari hari ini Menjadi manfaat dunia hatal Alhamroh Amin Allahumma Amin Iya Hari ini pak guru mau membahas tentang Hukum, nun, sukun, dan tamid Sebelumnya Ada nggak sih ayat Al-Quran Yang menerangkan tentang wajibnya Kita belajar membaca dengan tajwid Membaca Al-Quran dengan tajwid Ada ayatnya Ayat Al-Muzammil Ayat 4 Ayat 4 Surat Al-Muzammil Nah ayatnya mana? Ini ya Kita baca bareng-bareng ya A'udhu billahi minasyayyutani rwajim Bismillahirrohmanirrohim Awzid alaihi waratilil qur'ana taratila Sadakallahul azim Dari ayat itulah Hari ini kita harus bersemangat Untuk belajar tentang ilmu tajwid Ada yang udah tau nggak sih? Ada berapa hukum, nun, sukun, atau tamid? Mantap betul sekali Ada lima Iya ada lima apa saja? Yang pertama Idhar Halki Yang kedua Idhom Bi Hunnah Yang ketiga Idhom Bila Hunnah Yang keempat Iklab Dan yang terakhir Ikfa Hakiki Ceketot langsung lanjut saja Ke pembahasan yang pertama Yaitu Idhar Halki Iya ada yang udah tau Pak Belumi Tentang pengertian Idhar Halki Pasti ada yang udah pernah denger nih Pengertian tentang Idhar Halki Idhar Halki Iyalah Apabila ada Nun, sukun, atau tamid Bertemu salah satu huruf Hamzah, atau alif Terus ha Terus khoh Terus awin Terus rin Terus ha Ada berapa berarti? Ada enam huruf Ada hamzah, atau alif Ha Ho Ain Hin Ha Nah Apabila ada nun, sukun, atau tamid Bertemu huruf tadi Maka dinamakan bacaan Idhar Halki Terus bagaimana cara bacanya Pak Guru? Cara bacanya Sesuai dengan namanya Namanya Idhar Jadi cara bacanya harus Jelas Nggak boleh mendengung Nah Contohnya Nih Pak Guru contohin ya Sesuai bacaan yang sudah Pak Guru tunjukkan Kita baca bersama-sama Yuk A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim In In H Da Nah Disitu ada Nun, sukun, bertemu H Tulisannya In H Da Tetap dipaca jelas Nggak boleh dipaca In H Da Nggak boleh dipaca mendengung Karena itu bacaan Idhar Halki Wajib dipaca Jelas Mantap Terus lanjut Yang kedua Tadi pertama Idhar Halki Terus yang nomor dua Idhom Bihunnah Apa itu Idhom Bihunnah Idhom Bihunnah Ialah Apabila ada Nun, sukun Atau Tanwin Bertemu Salah satu huruf Iya Wawu Min Nun Ada berapa Hurufnya Ada empat Apabila ada Nun, sukun Atau tanwin Bertemu keempat huruf Tadi Maka itu Dinamakan Bacaan Idhom Bihunnah Cara Bacanya Gimana Pak Guru Cara Bacanya Harus Berdenung Sesuai Dengan Namanya Idhom Bihunnah Membacanya Harus Berdengung Contohnya A'udhu A'udhu Billahimina Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim Miao Miao Mihim Mia Mia Nah Tulisannya Min Iya Tapi Dibacanya Mia Karena Apa Disitu Ada Nun, sukun Bertemu Ya Nah Harus Dibaca Bacaan Bihunnah Wajib Hukumnya Dibaca Bihunnah Atau Berdengung Terus Lanjut Yang ketiga Yang pertama Idhah Hau Yang kedua Idhom Bihunnah Yang ketiga Idhom Bilahunnah Jadi Idhom Bilahunnah Itu Lawan Dari Idhom Bihunnah Kalau Idhom Bihunnah Berdengung Kalau Idhom Bilahunnah Tanpa Berdengung Tapi Dimasukkan Hurufnya Maksudnya Gimana Pak Huruf Maksudnya Kayak Gini Contohnya Nah Sebelum Kita Masuk Ke Contoh Ada Yang Sudah Tahu Apa Enggak Apa Pengertian Dari Idhom Bilahunnah Mantep Idhom Bilahunnah Iyalah Nonsukun Atau Tamin Bertemu Dua Huruf Apa Saja Yaitu Lam Dan Ro Kalau Ada Nonsukun Atau Tamin Bertemu Dua Huruf Tadi Lam Atau Ro Itu Wajib Dibaca Bacaan Idhom Bilahunnah Cara Bacanya A'udhu Billah Inna Syaitan Wajib Bismillahirrahmanirrahim Milah Dunhu Milah Nah Tulisannya Min Olah Tapi Dibacanya Milah Karena Disitu Ada Nonsukun Bertemu Lam Nah Maka Dari itu Kalau ada Nonsukun Bertemu Lam Itu Harus Dibaca Bacaan Idhom Bilahunnah Sesuai Dengan Pengertian Idhom Bilahunnah Tadi Yaitu Apabila Ada Nonsukun Atau Tamin Bertemu Lam Atau Ro Nah Terus Lanjut Yang Keempat Tadi Udah Hidhom Bi Hunnah Yang Keempat Iklap Apa Itu Iklap Iklap Iyalah Nonsukun Atau Tamin Bertemu Huruf Ba Hurufnya Cuma Satu Cuma Ba Tapi Apabila Ada Nonsukun Atau Tamin Bertemu Bata Di Mata Nonsukun Atau Tamin Tersebut Harus Diganti Dengan Min Sukun Contohnya Contohnya Auzubillahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Min Ba Di Tulisannya Min Ba Di Ada Nonsukun Bertemu Ba Karena Anda Bacaan Iklap Nonsukun Bertemu Ba Nama Nonsukun Itu Diganti Dengan Min Sukun Jadi Bacanya Min Ba Di Itu Nama Bacaan Atau Contoh Bacaan Dari Iklap Terus Udah Idhar Udah Idhombi Gunah Udah Idhombi Lahunah Udah Iklap Nah Yang Terakhir Ikfah Hakiki Apa Itu Ikfah Hakiki Iklah Hakiki 15 Apa Saja Hurufnya Taksar Jim Del Del Z Sin Sin Sodot Tod Fa Of Kah Apabila Danun Sukun Bertemu Huruf 15 Tadi Maka Wajib Dibacanya Ikfah Hakiki Atau Samar Tidak Dengung Tidak Juga Jelas Tapi Samar Di Antara Dua Duanya Contohnya Ini Contohnya Auzubillahiminasyaitanirujim Bismillahirrahmanirrahim Intakti Intakti Disitu Ada Nonsukun Bertemutan Bacanya Tidak Boleh Intakti Juga Enggak Intakti Tapi Samar Diantara Keduanya Diantara Jelas Dan Juga Diantara Dengung Intakti Nah Itu Namanya Bacaan Ikhfah Hakiki Nah Kira-kira Anak-anak Semua Sudah Faham Apa Belum Dengan Yang Sudah Pak Sampaikan Hari Ini Alhamdulillah 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 Kalau sudah Faham Maka dari itu Pak Guru Mau Melanjutkan Kegiatan Selanjutnya Nah Jadi Pak Guru Cukupkan Pembahasan Hari ini Pembahasan Tentang Ilmu Tajwid Hukum Mun Sukun Dan Tanwin Karena Anak-anakku Sudah Faham Nah Semoga Dengan Apa yang Pak Guru Sampaikan Hari ini Ilmu Yang telah Pak Guru Sampaikan Hari ini Dapat Bermanfaat Buat Anak-anakku Semua Bermanfaat Di dunia Sampai Bermanfaat Di akhirat Nanti Amin Ya Robal Alamin Nah Sebelum Pak Guru Tutup Kira-kira Ada pertanyaan Apa Dari Anak-anakku Alhamdulillah Kalau gak ada Berarti sudah Fik Faham Semua Semoga Ilmunya Bermanfaat Pak Guru Mohon Maaf Barangkali Dari awal Sampai Akhir Dalam Penyampaian Banyak Kata Yang Kurang Benar Atau Salah Itu Hak Datangnya Dari Diri Pak Guru Sendiri Dan Jika Ada Benarnya Itu Hak Karena Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Kita semua Diberi ilmu Yang Bermanfaat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Cukup Sekian Penyampaian Dari Pak Guru Pak Guru Tutup Dengan Bacaan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 운�anja Dengan